Gila 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 Hah? Apaannya yang gila? Ini loh Indonesia keren banget Indonesia mendapatkan mandat Untuk memegang chairmanship ASEAN 2023 Walah pasti kamu baru baca berita ya Aku jelasin ya Jadi Melalui KTT ASEAN yang digelar Di Kamboja pada 13 November 2022 lalu Memang sudah ditetapkan Bahwa Keketuaan ASEAN 2023 Dipercayakan pada Indonesia Kepercayaan ini bukan tanpa dasar loh Kepercayaan yang didapat oleh Indonesia Karena keberhasilan nakoda Dan navigasi presidensi G20 Di tengah berbagai situasi Dan tantangan global Lewat trek serpa G20 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Sekaligus ketua umum partai Golkar Presidensi G20 sukses Menghasilkan 366 proyek Multilateral dan bilateral Sukses juga menggelar 13 KTT Dan menyelesaikan 13 krisis dunia Gila keren banget ya Terus pada ASEAN nanti Indonesia mengusung tema apa? Menko Erlangga mengatakan Indonesia akan mengusung tema ASEAN Matters Episentrum of Growth Sebagai upaya Meresonasi keberhasilan Presidensi G20 Indonesia kemarin Tema itu Fokusnya kemana? Nah untuk itu Lagi-lagi Menko Erlangga Telah menjelaskan Bahwa Keketuaan Indonesia di ASEAN Akan menitik beratkan pada elemen ASEAN Matters Yakni Penguatan terhadap kapasitas dan efektivitas ASEAN Persatuan ASEAN Dan sentralitas ASEAN Sementara untuk Episentrum of Growth Yakni dengan peran ASEAN Sebagai pusat Pertumbuhan ekonomi Kawasan dan dunia Yang terdiri dari Empat elemen penting Arsitektur kesehatan Ketahanan energi Ketahanan pangan Dan stabilitas keuangan Asli Keren Semakin bangga di seluruh Indonesia Ya iyalah Harus bangga dong Sama negara sendiri